salam sejahtera bertemu kembali dalam channel ini dengan info terkini hari ini sumber berita ini dipetik dari roti kaya baiklah kita teruskan info ini bapak kepada pengarah kontroversi samsul yusuf yaitu datuk yusuf haslam mengingatkan anaknya supaya tidak menyimpan dendam dan membuang ego sebaik saja melapaskan talak kepada istri pertamanya putri saraliana pada 18 April ini mematik astral awani yusuf berkata meskipun rumah tangga mereka anak menantinya itu akan terlerai namun dia menghormati keputusan tersebut demi kebaikan semua pihak saya doakan yang terbaik dan berharap jika penelitian itu berlaku kelak ia berlaku dengan baik atas alasan yang locek ini bukan perpisahan yang biasa tetapi perpisahan yang meninggalkan surya jadi saya harap baik sang istri atau sang suami masing-masing tahu tanggung jawab masing-masing kena buang ego jangan pentingkan diri pikir masa depan anak-anak ujarnya dalam pada itu yusuf berharap hubungan mereka terus terjaga demi anak-anak serta mengatakan samsu perlu menerima jika Sarah bertemu pengganti selepas berpisah kelak jika bekas istri ada bertemu pasangan lain samsu jangan bongkak hati jangan berdendam saya sangat berharap agar silaturahim antara mereka terjaga demi anak-anak katanya sekian info hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye bye selamat menikmati